Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ilmu tinggi, maka ia akan lebih banyak jika bertemu dengan banyak orang hal ini sama seperti ilmu padi, semakin diisi maka akan semakin melunduk, peribahasan tersebut memiliki makna, orang yang memiliki banyak ilmu akan semakin rendah hati ia tidak akan pernah memamerkan ilmu yang ia miliki kepada siapapun menurut Umar Bina Khotab, ada 3 tahapan yang menuntut ilmu, yang pertama adalah tahap kesombongan, pada tahap ini seseorang yang baru menuntut ilmu akan merasa sombong dikarenakan ilmu yang ia miliki, ia merasa bahwa ilmu yang ia miliki sudah banyak namun pada kenyataannya, ilmu yang ia miliki barulah sedikit Rasulullah SAW bersabda kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia lain, hadis rewayat muslim, yang kedua adalah tahap tawadu' atau rendah hati pada tahap ini, seseorang yang sudah memiliki ilmu yang banyak, maka ia akan lebih rendah hati ia tidak, ia akan lebih bijak dalam menyelesaikan suatu masalah yang ketiga adalah tahap merasa tidak tahu apa-apa pada tahap ini, seseorang yang sudah memiliki banyak ilmu, akan merasa tidak tahu apa-apa, dikarenakan ia sadar bahwa ilmu yang diberikan Allah di dunia ini sangatlah banyak dan sangatlah luas makanya ia merasa bahwa ilmu yang ia miliki barulah sedikit dari sekian banyaknya ilmu yang ada di dunia ini wahab ilmu nabi pernah berkata sesungguhnya ilmu dapat membuat seorang sombong sebagai mana harta sebagai seorang penuntut ilmu kita pasti sudah mengetahui hukum sombong dari menolak kebenaran dan menolak nasihat serta kita berusaha untuk menjauhinya namun, sebagai seorang siswa kita tak luput dari kesalahan dalam menjerumuskan dalam kesalahan merendahkan orang lain marilah kita hidup dalam hiasan ilmu dan kerendahan hati menjauhi kesombongan meski sekecil apapun karena tidak ada yang pantas kita banggakan dari diri kita ini marilah kita sadari bahwa semua keutamaan hanya dari Allah ia berikan kepada siapa yang ia kehendaki dan semua yang ada pada kita hanya semata dari Allah bukan karena usaha harta atau kecerdasan kita orang bijak berkata andai kau tak bisa seindah pelangi cukup berpegang pada putihnya ketaatan dan jauhi hitamnya kemaksiatan andai kau tak bisa secerah mentari cukup jadi lilin yang kecil namun begitu bermakna menuntun mereka yang tengah dilana kegelapan ilmu adalah alat meski ilmu itu baik namun ia hanyalah alat bukanlah tujuan oleh karenanya ilmu harus dilandasi dengan adab, ahlak, dan niat-niat yang baik lainnya maka ilmu tersebutlah yang dapat mengantarkan kita kepada makam-makam tertinggi sekian tausia singkat dari saya semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati